Kitab Masmur, Pasal 33 Puji-pujian kepada Tuhan Biarlah segala sukacita orang-orang saleh membubung tinggi dalam puji-pujian kepada Tuhan, karena selayaknyalah kita memuji-muji dia. Mainkanlah lagu-lagu pujian yang riang dengan kecapi dan gambus. Gubahlah lagu-lagu pujian yang baru baginya dengan diiringi gambus. Bernyanyilah dengan penuh sukacita, karena semua firman Allah adalah benar, dan semua yang dilakukannya sempurna. Ia suka akan segala yang adil dan baik, bumi penuh dengan kasihnya yang lembut. Ia hanya berfirman, maka terbentuklah langit dan segala bintang. Ia mengumpulkan air, maka terjadilah lautan yang luas. Hendaknya semua orang di dunia ini, pria, wanita, dan anak-anak, takut dan gentar kepada Tuhan. Karena hanya dengan firmannya terciptalah dunia. Dunia muncul atas perintahnya. Dengan satu hembusan nafas, ia dapat menggagalkan segala rencana bangsa-bangsa yang melawan dia. Tetapi rencananya sendiri tetap untuk selama-lamanya. Ia mempunyai maksud yang sama bagi semua generasi. Berbahagialah bangsa yang memiliki Tuhan sebagai Allah, yang telah dipilih Allah sebagai umatnya. Dari tempat kediamannya di surga, Allah memandang kepada manusia. Ia telah membentuk hati mereka dan dengan teliti ia memperhatikan segala sesuatu yang mereka lakukan. Bala tentara yang paling lengkap persenjataannya pun tidak dapat menyelamatkan seorang raja karena kekuatan besar saja tidaklah cukup untuk menyelamatkan seseorang. Kuda perang tidak dapat diandalkan untuk mencapai kemenangan. Kuda itu memang kuat, tetapi tidak akan dapat menjamin keselamatan. Tetapi mata Tuhan memperhatikan orang-orang yang takut akan dia, yang berharap akan kasihnya yang abadi. Ia akan memelihara mereka dari kematian, bahkan pada masa-masa kelaparan. Hanya kepada Tuhan kita menaruh harap akan keselamatan kita. Hanya dialah yang dapat menolong kita. Ia melindungi kita seperti perisai. Tidak mengherankan kalau kita berbahagia di dalam Tuhan karena kita mempercayakan diri kepadanya. Kita percaya akan namanya yang kudus. Ya Tuhan, biarlah kasihmu selalu menyertai kami karena hanya kepadamu kami menaruh harap.